Intro Seni Hidup Minimalis Fransin J Bagian 1 Dasar Pemikiran Subjudul Kenali Kegunaan Setiap Barang Anda Coba Lihat Sekeliling Anda Kemungkinan Besar Akan Langsung Terlihat Setidaknya 20-30 Barang Apa Saja? Bagaimana Barang-Barang Itu Tiba Di Tempatnya Sekarang? Apa Fungsinya? Inilah Saatnya Mengenali Kegunaan Setiap Barang Kita Barang-Barang Ini Perlu Dikelompokan Dimaknai Dan Diketahui Kegunaannya Kita Perlu Mengenali Barang-Barang Yang Telah Memakan Uang, Waktu, Dan Energi Kita Saat Membeli, Merawat, Dan Menyimpannya Kita Juga Perlu Tahu Bagaimana Barang-Barang Itu Terus Bertambah Apakah Barang-Barang Itu Bertambah Sendiri Saat Kita Tidur? Secara Umum Ada Tiga Kategori Barang Yaitu Barang Fungsional, Barang Dekoratif, Dan Barang Emosional Kita Mulai Dengan Kategori Yang Paling Mudah Yaitu Barang Fungsional Barang-Barang Dalam Kategori Ini Bersifat Praktis Punya Kegunaan Dan Membantu Kita Menyelesaikan Tugas-Tugas Di Rumah Ada Yang Penting Untuk Kelangsungan Hidup Ada Pula Yang Berfungsi Memudahkan Hidup Kita Cenderung Berpikir Bahwa Semua Barang Bersifat Fungsional Pernahkah Anda Membaca Buku Mengenai Teknik-Teknik Bertahan Hidup Di Alam Liar? Isi Buku Itu Sebenarnya Menunjukkan Kepada Kita Betapa Sedikit Barang Yang Kita Butuhkan Untuk Hidup Tempat Berteduh Sederhana Pakaian Untuk Menjaga Tubuh Tetap Hangat Air, Makanan, Beberapa Wadah Penyimpanan, Dan Perlengkapan Masak Anda Boleh Berhenti Membaca Buku Ini Jika Memang Hanya Barang-Barang Tersebut Yang Anda Miliki Tapi Kalau Tidak Bergabunglah Dengan Kami Dan Lanjutkan Selain Barang-Barang Tersebut Ada Barang-Barang Yang Tidak Dibutuhkan Untuk Dapat Bertahan Hidup Tapi Punya Kegunaan Penting Seperti Tempat Tidur Spray, Komputer, Ceret, Sisir, Wallpoint, Stapler, Lampu, Buku, Piring, Garpu, Sofa, Penghubung Kabel, Palu, Obeng, Alat Kocok, Hal-Hal Yang Pasti Tak Asing Bagi Anda Dengan Kata Lain, Barang-Barang Yang Anda Gunakan Sehari-Hari Dan Memang Bernilai Bagi Kehidupan Anda Adalah Barang Yang Layak Dipertahankan Dalam Rumah Tangga Berorientasi Minimalis Namun Ingat Agar Bisa Berguna Barang Itu Harus Digunakan Yang Sering Kaliluput Dari Perhatian Adalah Banyak Orang Yang Memiliki Barang-Barang Yang Bisa Jadi Berguna Tapi Tidak Menggunakannya Sebagai Contoh Barang Sama Yang Anda Miliki Dalam Jumlah Banyak Berapa Jumlah Wadah Plastik Untuk Makanan Yang Ada Di Dapur Dan Yang Anda Gunakan Untuk Membawa Bekal Atau Menyimpan Sisa Makanan Di Lemari Es Atau Gergaji Tanpa Kabel Ada Juga Barang-Barang Yang Tidak Digunakan Karena Terlalu Sulit Atau Repot Dibersihkan Pencacah Makanan Atau Pelembab Ruangan Adalah Beberapa Contoh Umum Yang Kita Temukan Lalu Ada Pula Barang Untuk Situasi Tertentu Dan Mungkin Dibutuhkan Tanpa Disadari Sudah Menumpuk Di Belakang Laci Menanti Untuk Dipakai Barang-Barang Inilah Yang Seharusnya Segera Disingkirkan Di Antara Barang-Barang Fungsional Ada Juga Barang-Barang Yang Sebenarnya Tidak Memiliki Fungsi Tapi Memuaskan Kebutuhan Kita Dalam Bentuk Lain Secara Sederhana Barang-Barang Ini Kita Beli Karena Enak Dipandang Sepanjang Sejarah Manusia Mendorong Dirinya Untuk Memperindah Suasana Sekitarnya Dari Gambar-Gambar Gua Di Zaman Purba Paleolitikum Hingga Lukisan Yang Dipajang Di Atas Sofa Apresiasi Estetis Adalah Bagian Penting Dari Identitas Kita Dan Tidak Seharusnya Dihentikan Pantulan Cahaya Pada Fas Cantik Atau Lekuk Indah Sebuah Kursi Berdesain Modern Dapat Membuat Jiwa Kita Merasakan Kepuasan Dan Kebahagiaan Yang Mendalam Oleh Karena Itu Barang-Barang Ini Bisa Dan Berhak Menjadi Bagian Dari Hidup Kita Satu Hal Yang Perlu Digarisbawahi Adalah Hal Itu Harus Dihargai Dan Dihormati Dengan Cara Diletakkan Di Tempat-Tempat Yang Mudah Terlihat Di Area Rumah Kita Apabila Koleksi Gelas Dan Fas Kristal Anda Dibiarkan Berdebu Di Rak Atau Bahkan Hanya Disimpan Di Gudang Maknanya Tak Lebih Dari Barang Biasa Yang Hanya Menambah Keruatan Selain Itu Saat Membuat Semacam Inventori Barang Di Rumah Jangan Memutuskan Mempertahankan Suatu Barang Hanya Karena Terlihat Nyenik Barang Yang Dibeli Di Bazar Kerajinan Tangan Hanya Karena Menarik Sesaat Tidak Akan Selamanya Menghiasi Ruang Tamu Anda Di Sisi Lain Jika Barang Itu Bisa Selalu Membuat Anda Tersenyum Atau Jika Keinahan Visualnya Senantiasa Membawa Rasa Apresiasi Mendalam Terhadap Kehidupan Barang Itu Layak Tetap Berada Di Rumah Anda Jika Semua Barang Di Rumah Anda Masuk Kategori Barang Fungsional Dan Dekoratif Menjadi Minimalis Tidak Akan Begitu Sulit Namun Anda Akan Menemukan Banyak Barang Yang Berada Di Luar Dua Kategori Itu Dari Mana Datangnya Dan Mengapa Masih Ada Umumnya Barang-Barang Ini Memiliki Nilai Nostalgia Atau Kedekatan Emosional Misalnya Keramik Warisan Nenek Koleksi Uang Koin Milik Ayah Atau Mungkin Sarung Yang Anda Beli Saat Berbulan Madu Barang-Barang Ini Mengingatkan Kita Akan Orang, Tempat, Dan Peristiwa Yang Penting Bagi Kita Biasanya Barang-Barang Tersebut Merupakan Hadiah Peninggalan Keluarga Atau Kenangan Yang Sama Jika Barang Itu Membuat Anda Bahagia Letakkanlah Di Tempat Yang Terlihat Jelas Dan Nikmati Keberadaannya Sebaliknya Jika Mempertahankan Suatu Barang Hanya Karena Merasa Berkewajiban Misalnya Set Cangkir Nenek Atau Tante Anda Yang Sudah Wafat Atau Sebagai Bukti Pengalaman Contohnya Souvenir Dari Tempat Wisata Terkenal Anda Harus Mempertimbangkan Keberadaan Barang Itu Dengan Serius Sambil Berkeliling Rumah Ajaklah Barang-Barang Anda Mengobrol Tanyakan Kau Ini Apa Dan Apa Fungsimu Bagaimana Kau Tiba Di Sini Apakah Aku Membelimu Atau Apakah Kau Hadiah Dari Seseorang Seberapa Sering Kau Digunakan Akankah Kau Kuganti Jika Hilang Atau Rusak Ataukah Aku Justru Akan Merasa Lega Apakah Aku Benar-Benar Menginginkanmu Jawablah Setiap Pertanyaan Dengan Jujur Apapun Yang Anda Katakan Barang Anda Tidak Akan Tersinggung Dalam Proses Tanya Jawab Ini Anda Mungkin Akan Bertemu Dua Subjek Kategori Pertama Barang Yang Merupakan Milik Barang Lain Beberapa Barang Memang Secara Alamiah Menghimpun Barang Lainnya Misalnya Aksesori Buku Petunjuk Penggunaan Dan Alat Pembersih Dengan Kata Lain Barang Yang Menempel Ke Barang Lain Barang Untuk Memajang Barang Lain Barang Yang Mewadahi Barang Lain Dan Barang Untuk Membetulkan Barang Lain Barang-Barang Dalam Kategori Ini Sangat Bisa Dirapikan Menyingkirkan Satu Barang Akan Menggiring Barang Lainnya Subkategori Kedua Adalah Barang Milik Orang Lain Membereskan Barang Dalam Kategori Ini Agak Sulit Kewenangan Anda Biasanya Terbatas Pada Barang-Barang Milik Anak-Anak Yang Masih Kecil Namun Bila Ada Barang Titipan Kakak Atau Adik Yang Tidak Diambil Selama Belawasan Tahun Anda Sangat Berhak Mengambil Keputusan Tentunya Setelah Meminta Izin Mereka Agar Barang Itu Bisa Dibereskan Secepatnya Lalu Bagaimana Jika Anda Harus Menghadapi Barang-Barang Hobi Milik Pasangan Atau Kaset Permainan Lama Milik Anak Kermaja Anda Di Sini Dibutuhkan Sikap Yang Lebih Diplomatis Jika Beruntung Kebiasaan Anda Membereskan Barang Bisa Menular Dan Turut Mendorong Orang-Orang Di Sekitar Anda Melakukan Hal Serupa Jadi Sampai Disini Anda Cukup Berkeliling Rumah Dan Berkenalan Dengan Barang-Barang Milik Anda Sendiri Ada Barang Yang Berguna Ada Barang Yang Indah Dan Ada Barang Milik Orang Lain Pasti Tidak Susah Menentukannya Jangan Dulu Memikirkan Cara Merapikan Kita Akan Sampai Di Tahap Itu Sebentar Lagi Namun Jika Anda Menemukan Barang Yang Sama Sekali Tidak Berfungsi Tak Indah Bahkan Mungkin Tak Lagi Berbentuk Jangan Ragu-Ragu Mengambil Keputusan Untuk Membuangnya Jangan Ragu-Ragu Mengambil Keputusan Terima kasih.